Ketika ada seorang melakukan dosa dan maksiat Ada orang melakukan dosa dan maksiat Itu ada dua sebab Ada dua sebab Tidak semua orang yang melakukan dosa Dia membenci apa yang Rasul bawa Itu perlu diingat Jadi ada orang melakukan dosa Melakukan maksiat Itu belum tentu menunjukkan dia Benci kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi Tetapi dia melakukan dosa itu Karena dia mengikuti hawa nafsunya Contoh Ada orang melakukan zina Melakukan zina Tapi dia melakukannya atas dasar hawa nafsu Tapi dia faham ini diharamkan dalam Islam Ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Maka ketika dia melakukan maksiat Dan hawa nafsu mengikuti dia Berarti menunjukkan bahwasannya Tidak semua orang melakukan maksiat itu Membenci apa yang Allah perintahkan Tidak semua Ada orang jatuh kepada riba Belum tentu dia Benci dengan syariat Pengharuman riba Belum tentu Karena boleh jadi dia jatuh kepada riba Karena dia lebih mengutamakan hawa nafsunya Maka dibagi dua oleh para ulama Dibagi dua oleh para ulama Ada seorang yang terjatuh kepada maksiat Karena mengikuti hawa nafsu Ini Yang kedua Ada orang yang terjatuh kepada dosa dan maksiat Karena memang dia membenci apa yang Allah turunkan Nah membenci ini yang bisa menyebabkan kekufuran Maka pernah ada sebuah kisah Salah seorang yang bernama Himar Dia ini seorang yang dulunya Sering menghibur Rasul SAW Jadi Himar ini Sering bersama Nabi Menghibur Nabi dengan kalimat-kalimatnya Tetapi ini orang suka mabuk Suka Mabuk Kemudian Tadkala diperintahkan kepada laki-laki ini Untuk dicambuk dia Karena dia gak mau taubat Berulang-ulang dia melakukan Dosa minum khamar Akhirnya Nabi SAW Ingin menegakkan hat untuk dia Dicambuk Ketika dia dicambuk Oleh sebagian para sahabat Maka orang-orang mengatakan Engkau laki-laki terlaknat Engkau laki-laki terlaknat Apa kata Nabi SAW Jangan kalian laknat laki-laki ini Demi Allah Aku tidak mengetahui Kecuali dia adalah orang Yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Apa pelajarannya ibu-ibu? Belum tentu orang yang melakukan dosa Dia benci kepada Perintah Allah dan Rasulnya Ini pemabuk ini Pemabuk dia Tapi tetap ditegakkan hukuman untuk dia Tapi untuk kita melaknat dia Kemudian memburuk-burukkan dia Dilarang oleh Nabi SAW Maka perlu kita bedakan tuh Ada orang yang melakukan maksiat Karena benci Ada orang yang melakukan maksiat Karena dia terdorong dengan hawa nafsunya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.